Halo guys, sebelumnya anamu terima kasih dulu nih Sejak unboxing paketan Misterius Geeks kemarin dan lanjut ke review-reviewnya Antusias kalian itu luar biasa! Banyak banget yang nunggu terus item-item yang bakalan anamu review ke depannya Jadi kalian itu bener-bener nurutin apa yang anamu omongin soal nonton dan juga ramai kan Jadi thank you banget temen-temen ya Jadi langsung saja yuk kita lanjut sekarang ya DX apa yang bakal kita review sekarang Masih dari serial Geeks juga Dan ini dia DX Ninja Dweller Asik Ini dia senjata utama dari si Ninja Vom Temen-temen ya Jadi anda juga udah gak sabar nih review senjata satu ini Dan ini dia temen-temen penampakan untuk boxnya Tidak terlalu besar loh Asli tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu berat Asli Disini tidak besar dan juga ringan ya Jadi gak seberat si zombie breaker kemarin ya Anda penasaran nih Segede apa size di dalamnya pastinya ya Dan kita bisa melihat temen-temen penampakan dari si Ninja Dweller-nya Dalam mode single blade seperti ini Jadi jangan malu temen-temen Kalau kalian nyira senjata satu ini Awalnya kalian lihat itu Wow itu panah ya Memang seperti kayak panah temen-temen ya Tapi ternyata ini ya Seperti katana gitu ya Soalnya ada seperti kayak ininya Ininya Jadi kayak membentuk kayak panah ya Jadi jangan minder Anda juga pertama kali menganggap ini tuh panah Wow ternyata bukan ya Ternyata disini tuh pedang Dan untuk mode single blade-nya ini tuh Bisa diubah juga Jadi twin blade Pasti nanti kita bakal cobain perbedaan suaranya seperti apa Dan selain itu juga Disini kita bisa melihat penampakan dari Tycoon Ninja Foam dan juga sang pemerantannya kita Yang selalu nampang di depan box Yaitu si Aceng dengan Ninja Foam-nya juga ya Jadi ciri khas dari Ninja Foam ini Viser Sea Rider-nya itu jadi warna merah banget ya Seperti ini ya temen-temen Dan perbedaannya ketika si Gids ini menggunakan Ninja Foam Dengan si Tycoon yang menggunakan Ninja Foam juga Dan juga menggunakan Ninja Dweller ini Kalau si Gids itu lebih sering pakai mode single blade Sementara si Tycoon itu pakai mode twin blade-nya Kira-kira kayak gitu Dan detail-detail lainnya pastinya Logo Bandai, logo Gids, Bandai Namco Dan kita langsung aja lihat ke atas box-nya temen-temen ya Jadi di atas box-nya tuh seperti ini Jadi disini pastinya single blade bisa dibaca di twin blade Terus juga nanti ada gimmick-nya yang kayak Sin Ganger temen-temen ya Yang muter si poros penangnya itu Dan juga masih ada beberapa box art-nya temen-temen ya Kalau kalian lihat di bagian atas sini Ini keren sih temen-temen ya Terus juga di samping sini tuh kan ya Kalau single blade itu lebih condongnya ke si Gids Dan juga disini ada si Tycoon yang pakai twin blade-nya ya Di serial-nya juga seperti itu Dan kita langsung lihat aja di belakang box-nya Kira-kira seperti ini Yaitu cara memainkannya Sepertinya udah mencakup temen-temen yang tadi Anda jelaskan Single blade, twin blade Terus juga nanti ada si gimmick porosnya diputer Yang memunculkan suara round 1 sampai round 3 Dan juga ada tactical slash sampai tactical finish Jadi langsung saja temen-temen Kita bakal buka si Ninja Dweller ini Dan kita review sampai tuntas Anda sudah tidak sabar ya Dan untuk harganya berapa Ya masih sama temen-temen ya Harga semua weapon Gids rata-rata 600 ribuan ya Apakah dengan harga yang lumayan mahal segitu Apakah worth it? Jadi langsung saja kita buktikan di review kali ini Oke dapetnya sih ya Dus kayak gini pak Kenapa nggak dus telur kayak kemarin sih? Langsung kita buka temen-temen 1, 2, 3 Oh Satu lagi nyumput di belakang sini ya Jadi langsung saja ya Kita buka satu persatu temen-temen Dan kita review sampai tuntas Set 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 Oke temen-temen Jadi ini dia Ninja Dwellernya Yang kita dapatkan Pastinya di dalam boxnya itu dipisah seperti ini Jadi langsung saja disini Anda mau sambungkan Tapi belum di-on ya Oke Seperti ini dia Ninja Dweller ya Ini sih kecil banget ya Kecil teman-teman Asli ini kecil ya Jadi langsung aja kita bandingkan sama yang kemarin Baru aja di review yaitu Zombie Breaker Nih Zombie Breaker Wow dari bobotnya Ini ringan banget ya Zombie Breaker lumayan berat teman-teman ya Ya dari segi size ya sama-sama aja sih lah ya Namanya juga DX gitu kan ya Oke jadi langsung aja kita komentarin dulu Dari detail-detailnya dan juga coloringnya teman-teman ya Jadi yang anak suka disini Warnanya itu nggak terlalu dominan di hijau teman-teman ya Kita tahu ini tuh senjata khasnya dari si Ninja Race Buckle atau Ninja Foam ya Tapi disini hijaunya tuh cuma di bagian ininya aja Dan hijaunya ini juga hijaunya tuh enak gitu ya Dilihatnya kayak hijau rumput lah Hijau rumput bola ya Jadi bukan hijau yang terlalu glossy atau gimana Dan juga dipercantik teman-teman dengan bagian silver metallicnya disini ya Tuh ini keren banget ya di bagian silver metallicnya Terus juga disini tuh kayak ada ukiran-ukirannya juga teman-teman Tuh cukup detail Terus juga untuk bagian gun metalnya nih teman-teman ya Atau bagian abu gelapnya Disini juga diukir dengan cukup detail Kalau kalian lihat ya disini juga ada kayak garis-garis khas Ninja-nya ya Dan pastinya yang menarik perhatian itu di bagian sini teman-teman ya Jadi ini tuh seperti kayak katana atau senjata-senjata itu yang dibalut pake kain gitu ya Nah untuk jadi si pegangan di gripnya ini ya Dan ini ya bukan kain teman-teman ya Ya ini cuma kayak gini aja Tapi disini moldingnya ya cukup oke lah Yang warnanya abu terang kayak begini ya Dan untuk detail lainnya pastinya di bagian sini nih Nanti di bagian porosnya ini kita bisa puter tuh Wow luar biasa ya Dan disini tuh kayak ada apa ya bunga atau si kembangnya nih Yang warnanya tuh ungu atau magenta metallic seperti ini Wow nice banget nih teman-teman Dan pastinya ada yang kayak gini-gini ya Kayak di call lah kalau istilahnya kalau di Gundam ya Jadi ada kayak begini Kalau di zombie breaker sama di magnum shooter itu kayak warningnya lah ya Dan untuk penampakan di belakangnya seperti ini teman-teman ya Cukup detail juga kalau kalian lihat ya Ini aneh salut nih dengan kedetailannya ya Dan untuk bagian speaker-nya disini Dan pasti untuk di kedua sisinya tuh ada si ininya nih Kotak kecilnya ini Buat nanti taruh di raise buckle holder Dan seperti biasa ini DX-nya itu sudah ada baterainya Jadi kita langsung aja cabut penyumbatnya Dan kita dengerin suara dari Ninja Dueler ini Let's go 2, 2, 3 Ninja Dueler Wow Wow Yang anak suka emang ini ya Suara robotiknya itu luar biasa keren banget Langsung aja Sekali lagi Ninja Dueler Ninja Dueler Keren banget asli pak ya Langsung aja kita cobain suaranya teman-teman Oke cukup oke loh Jadi gimana ya Kayak Ninja robotik-robotik gitu Kita tahan coba Gak bisa Oke itu dia Suara untuk single blade-nya ketika menyerang Dan langsung aja kita cabut teman-teman ya Kita bikin jadi twin blade Caranya itu ada tombol abu disini Kita pencet aja Oke Disini jadi twin blade teman-teman ya Seperti ini Jadi kiri kanan nih Ini yang lebih sering digunakan sama si tycoon Tuh suaranya beda lagi Oke Jadi kalau menggunakan twin blade itu Yang ada elektron ke atas suaranya itu Hanya ini nih Yang bagian yang kanan yang anak pegang ya Sementara yang bagian kiri yang ini Ya jadi cuma plastik doang nih Plastik kopong doang teman-teman ya Sementara yang ini disini Tapi suaranya kayak double slash gitu Ketika menggunakan twin blade Tuh Oke cukup nice Langsung aja kita gabungin lagi teman-teman Wow suaranya keren pak ya Oke langsung aja Anda jelaskan teman-teman Untuk ninja dweller ini Dia itu punya total 6 finishing Banyak banget ya Nggak salah Tuh kan 6 Yes 6 teman-teman ya Jadi setiap satu mode itu Terdiri dari 3 round Yang artinya itu 3 finishing Jadi single ada 3 Dan juga twin ada 3 Jadi langsung aja Kalian dengarkan teman-teman ya Langsung aja kita mainin gimmicknya Anda udah nggak sabar nih Puter porosnya Let's go Kaycein Kenjer nih Standby soundnya seperti ini Pasti kalian Dengernya itu Agak samar-samar ya Kalau di serial Sekarang kalian bisa Dengarkan dengan jelas Oke single blade Round 1 Tactical slash Lanjut langsung Round 2 Ya Kini putar 2 kali ini ya Asal juga ini standby-nya ya Okay round 1 sama 2 Itu beda teman-teman suaranya Langsung aja Ini yang paling kuat teman-teman 3 ya Round 1 2 3 3 Viva Oke Viva Kalau 3 ya Tactical finish Oke Kalau round 3 itu terdengar Emang paling kuat ya Keluar suara Viva Dan juga bukan tactical slash lagi Tapi tactical finish Let's go Langsung aja kita cobain Yang twin blade-nya Sama-sama 3 ronde ya Oke Belum juga Oke Langsung aja teman-teman ya Dari round 1 Round 1 Tactical slash Sudah pasti Lanjut 2 kali Oke Mantap Gak sabar nih Denger yang paling kuatnya Kalau mode twin ya Let's go Ayo kita selamatkan Cici Sarah Aku masih pengen liat Grapefoot-nya Gak sabar nih Gak He's in you He's in you He's in you Oke, ini dia teman-teman ya Teman baiknya Jadi agak PR juga nih ya Setiap racebuckle-racebuckle yang keren atau yang utama Pasti dia itu punya senjata ciri khasnya Dan jangan lupa teman-teman Untuk si DX Ninja racebuckle ini Sudah di review teman-teman ya Wow, matching juga pak Keren emangnya kalau kayak gini ya Jadi langsung aja nih teman-teman ya Kita bakal cobain finishingnya ya Langsung aja teman-teman Anjay, keren coy Tentunya Ninja Dweller ini juga bisa kita pasangkan ke racebuckle holder Nah, ini juga Anda penasaran Dan di sini Anda harus jadiin mode twin blade ya Biar nanti kerennya itu kiri kanan si desire drivernya Jadi langsung aja Di sini pastinya kita harus masukin ke si slot yang ada di racebuckle holder Oke, satu udah Langsung kita putar teman-teman Wah, ini bakal keren sih Lanjut, ini yang kedua di kiri Nice Damn Wow Cukup oke dan lumayan keren juga ya ini Lihat Wow Asli ini keren sih Nice Seperti ini ya Dan gimana kalau mode single blade-nya Kita masukin ke sini Ya, mustinya sih agak nggak masuk ya Oke Di sini langsung aja Kita cobain Nah Jadinya aneh banget teman-teman ya Tuh Jadinya aneh ya Jadi enaknya sih mode twin blade ya Tuh Ini aneh banget asli Oke teman-teman Itu dia review-nya buat DX Ninja Dweller Gimana menurut kalian? Pastinya itu yang Anda tanyakan setelah sehabis review Jadi pastinya dengan harganya yang sama kemarin juga Kayak zombie breaker 600 ribuan lah ya Jadi di sini apakah worth it ya Dari segi gimmicknya Dari segi soundnya dan lain-lain Apakah worth it? Nah, kalau dari aneh yang Anda suka adalah Bagian porosnya ini tuh Enak banget untuk dimainin Jadi asik banget Nggak ada berat-beratnya Jadi ketika diputer itu Satisfying aja gitu Cuman terlalu sensitif ya Jadi ketika ya Kena dikit Ketual dikit Dia itu langsung round one Round two gitu ya Dan juga untuk suaranya juga Anda suka ya Karena Tema-tema ninja robotiknya itu Dapet banget ya Kalau dari segi bentuk dan segala macam sih Ya menurut Anda sih ya Biasa aja lah ya teman-teman ya Jadi silahkan teman-teman Komentar aja di bawah Seperti kayak kemarin Thank you banget ya Jadi ya apakah worth Dengan harga segitu? Silahkan komentar di bawah Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton review kali ini Semoga nggak penasaran lagi Dengan fitur-fitur dari Ninja Dweller ini Selain kalian hanya menyaksikan di serialnya Jadi ditunggu aja untuk review item-item lainnya Masih dari serial Kamrader Geeks Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe Dan berkata Bye-bye guys Bye-bye guys Bye-bye guys Bye-bye guys Bye-bye guys